Bertempat di lapangan desa Bukit Bakar, MTQ dilaksanakan. Yang menusung tema, Cintailah Al-Quran, Maka Generasi Terselamatkan. Ajaran dibuka dengan pemukulan beduk oleh camat Renah Mendalu. Kegiatan MTQ diawali dengan pelepasan Devil Kafilah yang terdiri dari satu kelurahan dan sembilan desa sekecamatan Renah Mendalu. Kepala desa Bukit Bakar, Suwarno mengatakan pemerintah dan masyarakat berasa bangga dengan terpilihnya menjadi tuan rumah pada MTQ tingkat kecamatan yang ke-10 ini. Yang terpenting dalam kegiatan ini adalah nilai silaturahmi serta religi yang harus tetap dilestarikan dan dipertahankan. Ditambahkannya MTQ merupakan salah satu cara untuk mewujudkan dan mendukung visi misi pemerintah Tanjung Jepung Barat dalam menciptakan masyarakat yang agamis. Suwarno juga mengatakan MTQ tingkat kecamatan ini baru kali pertama diselenggarakan di desanya mengingat desa ini merupakan desa pemekaran dari desa Lubuk Kambing. Tingkat kecamatan yang ke-10 Jadi disini kami berdemokasi juga dengan kecamatan Renah Mendalu kami jadi tuan rumah jadi kami ingin membuktikan walaupun usia kami baru menganjak 6 tahun jadi desa kami berupaya gotong royong seluruh masyarakat dan perangkat desa kami usahakan MTQ kami baik dari desa-desa yang sudah lama berdiri karena sesuai agama kita agama Islam kita mengajak kepada Korea untuk belajar agama melatih supaya di kehidupan sehari-hari bisa digunakan Sementara itu Jaman Renah Mendalu Bambang Hermanto mengapresiasi kepada Pemdes Bukit Bakar atas terselenggaraja MTQ ke-10 tingkat kecamatan ini Jika dimilai dari dekorasi dan antusias masyarakat tidak kalah dengan MTQ tingkat kabupaten Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang mendukung penyelenggaraan MTQ ini Dikatakannya MTQ memiliki banyak manfaat salah satunya menjadi syiar agama Islam di tengah masyarakat Dirinya berharap dengan diselenggarakannya MTQ ini dapat menciptakan pipit-pipit kori dan koriat terbaik di kecamatan Renah Mendalu yang akan bersaing di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional Pada saat ini di Desa Bukit Bakar kita laksanakan MTQ yang ke-10 yang kecamatan Renah Mendalu tahun 2018 ini sama-sama tujuannya yang pertama untuk meningkatkan alih sekaligus ini khususnya masyarakat kecamatan Renah Mendalu yang intinya lagi pada prinsipnya itu mengatakan ini lebih menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma yang ada pada Al-Quran dan syiar Islam, dakwa Islam untuk kira yang terbaik kita akan memilih kori yang terbaik untuk mewakili kecamatan Renah Mendalu dalam ajang tingkat kabupaten nanti Pelaksanaan MTQ akan berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 1 hingga 4 September 2018 yang diikuti peserta tak kurang dari 450 orang cabang yang diperlombakan yakni Tilawatil Quran, Hifzil Quran, Tafsir Quran, Fahmil Quran, Syarhil Quran, Khotil Quran, Berzanzi Marhaban, dan Musabah Komakalah acara diakhiri dengan pengambilan sumpah dan pelantikan Dewan Hakim serta pertunjangan tarian masal oleh anak-anak SD Sungai Power selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih.